Halo, Selamat Natal dan Tahun Baru buat kalian yang merayakannya Hari ini saya akan mencoba mereview salah satu komit kolaborasi antara Lineshop dan juga Homebrew Kalau istilah dalam bahasa Indonesia adalah toko online dan juga produsen dari salah satu komit lokal yang sangat terkenal Mungkin kalian sudah sangat tahu siapa namanya dan brand ini nama labelnya Hari ini saya akan mencoba untuk mereview Quiff Classic by TuaR & Romy Kalian mungkin kenal siapa Yang satu ini produk salah satu produk Kolaborasi Kita lihat kemasannya Bagus sekali kan Stickernya nggak biasa Kayak Mantul gitu Keren Wah Nah sendiri Disini ada variannya Quiff Hair Hair By TuaR & Romy Disini ada komposisinya Nah disini Nggak kelihatan mungkin di kamera Nah 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 Btw saya sudah mencoba Sudah lebih dari 4 hari mungkin Ini mungkin yang kelima Ya Jadi saya coba itu pada awalnya itu agak skeptis Karena Saya pakai itu sudah terasa flagging gitu pada pinti-pintinya Tetapi Ketika mencoba Tetapi saya mencoba lagi mencoba lagi ternyata ada cara mengaplikasikannya yang berbeda Mungkin saya biasanya mengaplikasikannya di rambut agak basah untuk medium yang agak gizi Sekarang Saya akan dapat yang lebih lembab Sedikit Berarti Agak kering Langsung saja Kita buka Karena ini pakai Kaleng Screwed Kaleng yang sudah banyak beredar Ya mungkin kalian tahu ini Ya mirip-mirip bisa pakai Sekalinya Hampir semua komen lokal Sekarang ini Ya pakai kaleng itu pakai kaleng ini Kita lihat Wow Putih Agak creamy Wanginya Katanya sih White collar Saya nggak tahu white collar White collar itu apa Tapi dicium-cium itu seperti mint Ada aroma Ada aromin-minnya gitu Mentol lah Istilahnya Sangat greasy Eh Enggak terlalu kering Sisi Eh Enggak terlalu kering Oh Bagus juga Langsung ke pencolekan Lihat pencolekannya Tidak Nah Nah Cukup Sekini Seteskuk Sekini 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 pada awalnya pakai produk ini Anda kurang meyakinkan soalnya kenapa saya merasakan flaking atau putih-putih kumpulan kecil-kecil putih-putih itu komit yang kurang rata jadi saya akan mendapatkan lebih perhatiannya lagi dan mungkin rambut-rambutnya akan dibedakan ya agak-agak kering lah sudah rata nggak ada rumpalan sama sekali kita ratakan oh iya kuih ini sendiri adalah salah satu distributor online shop yang lumayan terkenal Hai kalian mungkin silahkan bisa cek aja di fanpage nya Instagramnya Hai kuih Thor Hai dia juga mengapa ya mengimpor masalah menyediakan as gampangnya basah simpelnya menjual pomid import juga mungkin kalian paham mengapa aja seperti ya saya jatuhkan aja emm seperti mureis kukris Hai kukris Hai dan masih banyak lagi saya kurang paham saya lupa cek eh 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 wanginya itu menurut saya enak-enak aja enggak ada halo manisnya ada pun ada wangi manisnya enggak terlalu yang gerak di kuping saat di kuping di dunia lagi kita colegkan kedua sangat mudah kuih ini juga ada tiga varian yang saya pakai ini adalah varian medium volt-nya ada tiga yang dikasih nama dikasih nama variannya klasik yang ini klasik yang light itu sling yang heavy itu Steve enggak bener kaitu bacanya Steve Steve ya-ya-ya-ya kau sedih balenilah Hai pengulangan pengulangan kata kita ratakan kita ratakan sampingnya Hai Tantor ekorobi sendiri adalah salah satu produk komit yang sangat berkualitas di Indonesia salah satunya dan juga salah satu homebrew pertama di Indonesia menurut saya mungkin banyak masih banyak produk lokal yang kita nggak tahu apa aja yang keluar tahun berapa kalau enggak cek Google ya susah-susah ya colekan terakhir rambut saya ini kondisinya saat mengaplikasikan komit ini agak kering cuma lengkap karena bekerja dengan baik sama komitnya kenapa sih kita harus menyesuaikan dengan kondisi rambut juga saat mengaplikasi komit ya tidak semua komit itu dibukul rata harus coba trial and error jadi enggak enggak nemu alasan untuk menjual ya kecuali kalau aromanya enggak enak ya tak jual ada kalau ada seseorang yang mau beli second itu terakhir ada tanakhnya terakhir karena akan hai 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 oh iya hai 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 Hoi Hai Nah mantap prosesnya juga enggak terlalu menjambang-jambang karena medium-gul dan terturnya sangat creamy enak juga gilaunya ada edan-edan goyan dan dikitlah iya kita dulu Hai selamat menikmati langsung kita ratakan eh langsung kita sisir kenapa sih rambut saya kok pakai yang varian medium atau like Hai saya sendiri tuh memang sih ada pomod heavy cuma saya enggak terlalu sering pakai dan apa ya enggak terlalu suka heavy apalagi kalau heavy nya itu leksi bukan apa-apa mas mbak atau siapa siapapun lah karena menurut saya medium atau medium life itu udah cocok tapi saya punya bahwa varian heavy di koleksi saya saatnya bikin belahan Nursery Hai yang ujungnya itu seperti apa yang segera Hai nah nah ini karena saya lagi terkesan-kesan mau kerja salahnya datang-datang bangun malacur agli Ayo kita bikin jamburnya hai 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 sangat mudah sekali untuk dirata apa disisir saya enggak terlalu suka varian-varian yang leksi pertekstu reksi lah Hai ya kadang-kadang saya juga butuh sesuatu yang leksi cuman Hai enggak harus setiap hari Oh ya aku sekali lagi beda rambut beda rasa Hai nah sip Tak apikai dulu gila punya kelihatan bagus untuk ukuran medium world dan kenapa saya enggak pakai pomet flexi alasan terakhir itu rambut sami saya ini kalau sama saya pakai pomet yang benar-benar terweksi ya rambut saya akan mudah berdiri Tidak 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 Sudah selesai hasilnya tambah samping kiri lumayan bagus kilau nya mantap juga samping kanan dari belakang waduh hasilnya adalah medium hold with medium shine jadi imba antara dengan daya kuat apa kekuatannya dan gilaunya mantap dan bahagia sekali saya saya akan juga menceritakan apa menceritakan pengalaman ya menceritakan pengalaman yang awalnya di hari pertama saya agak berlebihan memakainya menggunakan 4 scoop atau 4 colek dan hasilnya tidak terlalu bagus dari ini habis itu di hari kedua pun sama dengan kondisi yang basa juga hasilnya juga kurang menguaskan dan akhirnya ketiga dan keempat saya mencobakan mencoba untuk mengaplikasikannya di rambut agak kering ya lembab agak lembab kering gitu dan menggunakan mengurangi scoop nya 3 colek hasilnya seperti ini bisa kalian lihat sendiri mantap juga build up build up nya itu lumayan bagus oke demikian review quiz dari saya apabila ada pertanyaan silahkan kalian kirimkan via comment di channel youtube saya atau enggak silahkan anda kirim lewat email saya di muhammadjamjamroiyan at gmail.com yaudah demikian review dari saya apabila anda apabila anda apabila ada salah kata mohon dimaafkan komen ini sangat luar biasa saya akan merekomendasikan bila anda yang yang berhormat lurus atau agak ikan yang membutuhkan medium hold yang imbang antara gilau dan daya kekuatan dan gilaunya itu bagus saya merekomendasikan quiff klasik tapi berhubung ini edisi limited edition coba sekalian sekarang kalian untuk mencari quiff quiff store sendiri dan ini tidak dijual secara tidak secara secara masal tapi limited edition tidak akan menemukan apa mungkin reseller atau raihropi itu tidak mungkin menjual ini satu-satunya yang punya hak patent untuk menjual adalah quiff sendiri yang mengajukan perjalanan baiklah demikian review singkat dari saya apabila ada pertanyaan silahkan di komen di youtube atau kirim lewat via email dan bila ada kalimat yang kurang enak didengar atau penampilan saya yang kurang enak dilihat juga atau kualitas video yang jelek mohon dimaafkan adios amigos selamat sampai jumpa di raja review komen selanjutnya selamat natal buat kalian yang merayakannya selamat menikmati selamat menikmati